disini saya contohkan memakai ukuran pola tangan anak jadi seperti ini jadi kita perhatikan ini ada garis radernya jadi kita akan jahit terlebih dahulu kita jahit renggang kita pentul ini tandanya yang akan kita jahit ini yang tepat di garis radar kemudian di atas garis radar ini sekitar setengah cm dan di bawah garis radar sekitar setengah cm ini kita jahit terlebih dulu ini jarak jahitan ini kita setel ke bawah untuk mendapatkan jahitan yang renggang kemudian kita jahit tepat di garis radar selanjutnya kita jahit di bawah garis radar setengah cm ini setelah kita jahit jadi ada tiga jahitan garis radar di atas radar dan di bawah radar sekarang kita ambil benang tiga benang ini ini kita tarik jadi kainnya mudah dikerut ini kita kerut kainnya sampai mengumpul di puncak selanjutnya kita sebelah satunya lagi ini juga kita ambil tiga benang kemudian ini kita tarik ini juga sama kita kerut lalu kita kumpulkan ke atas puncak ini kemudian ini kita ukur sesuai dengan garis kerungnya kerungnya disini kerungnya tiga puluh dua ini setelah kita dapat ukuran tiga puluh dua jadi kerutannya segini untuk bagian puncak jadi tidak terlalu tinggi bagian gelembungnya kemudian untuk bagian bawah ini kita jahit sama seperti yang di atas tadi lalu ini kita kerut sesuai dengan panjang manset caranya sama seperti yang di atas tadi ini tiga benang kita ambil lalu kita tarik hingga kerutannya mengumpul di tengah lalu nanti kita atur kerutannya sesuai dengan mansetnya ini setelah di kerut lalu kita ukur sesuai dengan panjang manset disini panjang mansetnya dua puluh dua jadi ini lebih disini panjang mansetnya dua puluh dua jadi disini ukurannya masih dua puluh tiga jadi masih bisa kita kerut setelah mendapatkan ukuran sesuai panjang manset selanjutnya ini bisa dijahit manset ini hasilnya setelah kita jahit satu ini bagian puncak puncak tangan jadi dia gelembung seperti ini sedikit gelembung ke atas dan ini dan ini bagian bawah oke selamat mencoba semoga pola ini bermanfaat untuk video selanjutnya kita akan mencoba pola lainnya selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba